Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad dan Mabadu Anak-anak sekalian kelas 5 pada pagi hari ini bertakmuali dengan Mr. Musafak, kita akan masuk ke materi pendidikan agama Islam lagi nanti ada dua tugas yang pertama adalah nanti kalian tugasnya di LKS nanti Mr. dicatatkan untuk catatan tugasnya di mengerjakan halaman berapa sampai berapa di modul pembelajaran, kemudian untuk pagi hari ini juga kalian mendapatkan tugas untuk menyimak video Mr. ini, Mr. akan lanjut juga ke materi selanjutnya yaitu pelajaran ketujuh, ya sambil jalan, ya Mr. kok banyak sekali tugasnya ada dua ya, karena memang nanti waktu tugasnya adalah bisa kalian kerjakan selesaikan satu minggu gak apa-apa ya, bisa minggu depan untuk itu kalian buka buku paketnya halaman 99 atau 98 disitu ada mari mengenal Rasul-Rasul Allah kalian masih ingat rukun Islam ya, rukun Islam ada lima kalau rukun iman itu ada enam iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang ke empat ya, yang keempat rukun iman yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah bahwasannya Allah itu mengutus utusan yaitu Rasul untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua ya, kita harus yakin bahwasannya Rasul itu ada bukan hanya dongeng atau legenda tapi memang benar-benar nyata adanya risalah para Rasul kemudian Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang mana beliau diberikan wahyu oleh Allah Al-Quranul Karim kalau misalnya mau tanya jumlah Rasul dan Nabi yang hendaknya kita ketahui atau yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 25 ya yang jumlahnya 10 itu apa malaikat kalau Rasul jumlahnya 25 itu yang hendaknya kita ketahui atau yang wajib kita ketahui kalau jumlah aslinya Wallahu'alam biswab hanya Allah yang tahu nah maknanya apa kita beriman kepada Rasul disini kalian lihat Rasul artinya adalah utusan Rasul artinya utusan beriman kepada Rasul meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menjadi teladan manusia kita punya teladan untuk kita contoh segala kehidupannya Nabi Muhammad SAW ketika makan bagaimana ya pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri oh pakai tangan kanan berarti itu teladan yang paling bagus ketika makan pakai tangan kanan sebelum makan berdoa tidak berdoa terus makan itu duduk atau berdiri atau lari duduk kita butuh panutan untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan setiap hari Allah mengutus Rasul yang sama dengan kita yaitu manusia coba kalau Allah itu mengutus Rasul dari jenis jin yang tidak kelihatan bagaimana kita mau nyontoh beda jenis juga jin juga tidak makan nasi ya bagaimana makanya Allah mengutus Rasul manusia sama seperti kita tetapi Rasul ini adalah pilihan Allah orang yang menjadi perantara Allah dan kita menerima wahyu dari Allah subhanahu kemudian kalian lihat di halaman seratus itu kaitannya juga dengan rukun iman rukun iman yang keempat iman kepada Rasul yang pertama kepada Allah kedua malaikat ketiga kitab keempat Rasul kelima hari kiamat yang keenam kotor dan kotor atau takdir Allah memberikan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan tuntunan agar manusia senantiasa di jalan yang benar kalau kita tidak mendapatkan hidayah atau mendapat petunjuk dari para Rasul otomatis kita selalu mengikuti hawa nafsu kita orang sudah dapat petunjuk saja sudah tahu ini benar ini salah itu banyak orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya mereka berbuat salah dan berbuat dosa makanya kita perlu dalam hati kita mengimani dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah apa yang diperintahkan oleh Rasul semata-mata itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala terus ciri-ciri orang yang beriman itu bagaimana kepada Rasulullah yang pertama selalu berperilaku baik meninggalkan perilaku buruk orang yang berbuat baik dia akan tenteram hatinya orang yang berbuat buruk Mr. Jamin dia tidak akan tenang hidupnya kenapa dia mikirkan bahwasannya ini adalah hal yang buruk berkata benar dan jujur dalam keadaan apapun jangan pernah kalian menganggap bohong itu adalah sesuatu yang baik jujur adalah paling baik tetapi ketika orang jujur mungkin ada konsekuensi harus kita bayar karena itu adalah apa yang benar-benar kita lakukan atau katakan selalu semangat dalam dan bekerja keras orang yang iman semangat karena Rasul semuanya semangat berdakwah kepada kaum-kaumnya semangat bekerja keras dan pantang menyerah rajin belajar karena Rasul itu mempunyai sifat fatonah cerdas mampu memecahkan masalah bagaimanapun kita sebagai siswa sebagai murid maka tugas kita adalah rajin belajar bisa dipercaya harus ya kita harus bisa dipercaya jangan sampai kita itu suka bohong akhirnya kita tidak dipercaya oleh orang-orang kemudian sopan santun dan rendah hati ya sopan ini siapapun sopan santun dalam ucapan perbuatan dan rendah hati walaupun kita kaya walaupun kita ganteng ya kayak mister rumpama gak boleh ini sombong ya rumpamanya ini cuma contoh ya kemudian mentang-mentang kita kaya akhirnya terus kita sombong apa yang kita sombongkan semua adalah pemberian dari Allah semua titipan dari Allah suatu saat Allah juga akan mengambil apa yang menjadi titipannya maka kita rawat titipan Allah amanah Allah dengan sebaik-baiknya kenapa kita sombongkan ini semua milik Allah bukan milik kita kita hanya diberikan hak untuk memakai hak untuk merawat ya seperti itu kita lahir bawa apa tidak bawa apa-apa malah gak bawa baju juga cuma lahir kemudian besar sekarang besar punya apa-apa lain sebagainya itu usaha kita tapi kan di dunia ini semua ciptaan Allah mirip Allah nah ketika orang itu punya semuanya punya uang triliunan punya apapun di rumahnya istana lain sebagainya punya mobil mewah lain sebagainya tapi ketika meninggal apakah yang akan dibawa ke kuburannya apakah rumahnya akan dimasukkan ke dalam kubur apakah mobilnya itu juga dimasukkan ke dalam kuburnya tidak semuanya ditinggal di dunia dan menjadi hak milik yang orang hidup orang sudah meninggal yang dibawa hanya amal perbuatan amal perbuatan nah itu yang kita bawa maka ketika kita mendapatkan amanah harta dan sebagainya kita gunakan untuk baik uang umpamanya berlebihan bisa bersedekah badan yang sehat bisa untuk berpuasa bisa untuk sholat sunnah bisa untuk melakukan kebaikan dan sebagainya nah itu adalah modal kita untuk menjadikan hidup ini bahagia di dunia dan akhirat nah seperti itu ya itu untuk materi sedikit saja untuk mengenal tentang rosul nanti besok kita lanjutkan lagi ke halaman 101 mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan kurang lebihnya bisa mohon maaf tetap semangat untuk berbuat baik jangan pernah bosan jadi orang baik dan terus semangat belajar bila itu taufik wal hidayah dinasur ratul mustaqim wallahum wafiq ila akwamid harik thumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye bye bye